Dinas Keamanan Ukraina atau SBU menahan dua eksekutif Ukraina yang dicurigai membantu elit oligarki Rusia oleh Dari Pasca menggelapkan pasokan produksi senjata ke Rusia. Dikutip dari pemberitaan Kif Independent pada Jumat, melalui pengumuman pada Kamis, SBU juga mengeluarkan pemberitahuan kecurigaan secara in absensia kepada Dari Pasca. Pria itu didakwa melanggar tujuh pasal KUHP termasuk mendanai tindakan yang bertujuan menggulingkan tatanan konstitusional Ukraina. Dari Pasca adalah miliarder dan mantan Presiden Raksasa Aluminium Rusa. Setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022, dia dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat pada tahun 2018 dan oleh Inggris pada tahun 2022. Ukraina menasionalisasi aset bisnis Dari Pasca pada Februari 2023. Menurut penyelidikan SBU, manajemen ditambang Warsit-Lukiv, salah satu properti Dari Pasca yang kemudian dinasionalisasi oleh Ukraina, diduga menjual pengiriman batu dalam jumlah besar. Batu tersebut merupakan bahan pembuatan baja ke perusahaan pertahanan Rusia dari tahun 2012 hingga invasi skala penuh pada tahun 2022. Pabrikan Rusia menggunakan bahan mentah tersebut, bahan untuk memproduksi rudal iskander dan sistem senjata lainnya. SBU mengatakan telah mengumpulkan bukti bahwa ada orang-orang yang membantu Dari Pasca menggelapkan produk tambang tersebut ke Rusia mulai tahun 2012. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.